Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my channel Autosop Official Jumpa lagi bersama Sobirin salah satu selesai terbaik dari Auto 2000 Tuban Lamongan Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Nah pada kesempatan kali ini tepatnya siang di tanggal 27 Juni 2022 Saya berada di Auto 2000 Cabang Pembantu Bojonegoro Dimana ini saya akan melakukan servis berkala Terutama untuk proses balancing dan sporing ya Untuk servis berkalanya tadi sudah selesai Dimana servisnya adalah di kilometer 40.000 Yang dilakukan ganti oli mesin dan juga oli transmisi ya tentunya Oh ya uniknya adalah Agia Tipe 12 TRG manual ya Dan ini unit tahun 2020 Jadi ini sudah berumur 2 tahun Di sini kita bisa lihat sudah ditempatkan di setal sporing Terlihat di sana teknisinya bernama Mas Baglus asli dari kota Tuban Dan terlihat di sana beberapa teknisi dan mekanik Di antaranya ada Mas Indri yang asli dari kota Zombang Ya kemudian ada Mas Diki yang tadi dari asli dari kota Seragen Jawa Tengah Oke ikuti saya terus ya agar tahu sporing itu seperti apa dan nanti kita bisa lihat untuk apa saja keluarnya ya Nah di sini ada salah satu teknisi kita Nah di sini ada salah satu teknisi kita Mas Diki Mas ini lagi ngerjakin apa Ganti shock breaker ya Ini underdillnya langsung dari Toyota Dari luar Mas Langsung dari Toyota Mas Untuk proses seperti ini pergantiannya berapa butuh waktu Mas Satu jam selesai ya Dan itu bisa dipastikan nanti akan berfungsi normal seperti sediakala ya Terima kasih Mas Diki dilanjut Oke Oke guys kita lanjut Untuk proses sporing unit saya ya Nah di sini juga nampak ada Mas Maliki sebagai service advisornya dan juga Mas Indri tadi Dan salah satu customer Nah sudah naik ya Ke meja operasi Oh no Ya ini adalah setel sporing Karena yang dikerjakan adalah Menyetel Setir ya Jadi kalau sporing itu Lebih kepada setirnya ya Bila terasa sudah Ke kanan ke kiri Atau mungkin sudah Ketika dibuat belok Dan narik sendiri Itu yang bermasalah adalah di setirnya Dan itu perlu untuk di sporing Kalau Balancing itu lebih kepada penyamar rataan ya Keseimbangan Band atau rodanya ya Oke kita coba tanya-tanya kepada Mas Bagus Siang Mas Mas sedang apa Mas Mas sedang apa Mas Mas sedang apa Mas Oh ini Jadi untuk pengerjaan sporing itu Pertama Ditaruh di style nya Terus dideteksi Mana yang perlu diperbaiki Gitu Mas ya Siap Oke dilanjut Mas Nah teman-teman Disini kita bisa lihat Ini adalah semacam sensor 4 dimensi Hey guys Ini adalah sensor 4 dimensi Jadi ini ada kameranya nampaknya ya Dia akan mendeteksi Tingkat Keseimbangan roda kita ya Ketika berkendara Jadi nampak seperti ini adalah proses untuk Pengerjaan sporing ya Sebetulnya untuk sporing ini bisa dilakukan setiap 2 tahun sekali Atau setiap kelipatan 20 ribu kilometer ya Mana yang tercapai lebih dahulu Itu adalah Standar Bagunya ya Cuma Karena Ini setiap Saya gunakan Pulang pergi Dan kebetulan Jalan yang saya lewati biasanya Yaitu jembatan lengeng lagi rusak Dan ditutup Saya harus memutar Dan lewat jalan yang Sangat rusak Dan sangat berpengaruh Di kualitas Mengendara Mobil ini ya Makanya Sekalian service Saya Bersedia untuk di sporing sekalian ya Nah Di sana kita bisa lihat Lagi di setting atau di setel ya Agar performanya Kembali Normal Seperti ketika Masih baru lahir dari Dari pabrik ya guys Dari pabrik ya guys Karena faktor lewat jalur Filipina Alias Manila Ternyata sangat berpengaruh Ya Di kualitas steeringnya ya Oke Nah Dari situ Kita bisa lihat Nah Iya kan Nah Ini bisa kita lihat Kayaknya yang merah itu Adalah tanda yang bermasalah Benar mas Yang merah ini yang bermasalah Jadi yang merah ini yang bermasalah Terus yang hijau Masih Masih Sesuai spek ya Masih standar Walaupun tetap Kalau dibenahi ya Maksudnya perlu dibenarkan Cuma yang Merah ini sudah parah Dan wajib ya Oke Silahkan dilanjut Jadi seperti itu teman-teman Ya Sporing ini Dari roda Pengambilan jatanya ya Dilanjutkan ke setirnya Kemudian akan terdeteksi Dan bisa ditampilkan di layar monitor Komputer Komputer ya Nah itu hasilnya Dan disini Mas Bagus Laku teknisinya Sedang memperbaiki titik Ya Titik Yang Sudah tidak normal Untuk Dinormalkan ya Jadi Bahasanya bukan rusak Tetapi Dia tidak bisa berfungsi Sesuai dengan Fungsinya Yang bisa bekerja 100% ya Oke Jadi harus di kolong Seperti ini Nah Kita bisa Monitor Nah Sekarang sudah Jadi hijau semua Ya Ya kan Sudah berubah kan Dari yang tadi Ada merah-merahnya Tidak sesuai spek Jadi ini Sesuai spek Mobil ini Yaitu Agia Facelift Tipe TRD Sportivo 2020 ya Tentunya Benar ya Mas Bagus Akan berbeda sekali Dengan model-model Atau Tipe-tipe mobil lainnya Tambahan informasi Untuk seporeng Dan servis berkala lengkap Di Toyota Auto 2000 Cabang pembantu Bujinegoro Sudah bisa dilaksanakan Ya Ganti oli Seperpat Dan tentunya Seporeng balasing Juga sudah bisa dilaksanakan Ya Nah disini Dan tentunya Bergaransi Ya Sesuai dengan Standar Toyota Dan juga Dikerjakan oleh Teknisi Teknisi Handle Dari Toyota Yang setelahnya Sudah bersertifikasi Karena Sudah Melalui Training Training Yang sudah Diajakan Oleh Pia Toyota Kita tunggu Setelah ini Akan Diapakan Lagi Ya Oh Siap Jadi Kita Tunggu lagi Ya guys Sampai akhir Jadi Seperti inilah Guys Kondisi Kolongnya Toyota Agia Kalau ada yang bertanya-tanya Kenapa ada air menetes Itu sebetulnya air AC Ya guys Sisi aja gak usah khawatir Kadang dari nalpot juga Ada keluar airnya Itu sebetulnya Untuk pendingin Ya Oke teman-teman Demikian Proses untuk Sporing ya Dan sudah selesai Dan kita bisa lihat Disini akan diturunkan Karena pengerjanya Sudah selesai Dan mungkin Inilah video Saya Pada kesempatan kali ini Jika bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Serta Share Dan juga Tentunya Aktifkan tombol notifikasinya Ya Tetap Info pemesanan Toyota Cek deskripsi Salam Sobirin Toyota 2000 Tuban Lamongan Jawa Timur Indonesia Ngomongin Toyota Ingat Sobirin pastinya Sampai jumpa Tidak Isso Bermanfaat Sobiri Prot Kern Dari Closi